Suku Mohana yang hidup dan tinggal di perahu selama bertahun-tahun mengarungi lautan. Kali ini, kita akan membahas tentang Suku Mohana, sebuah suku kuno di Pakistan yang hidup di atas perahu hingga dijuluki penguasa laut. Suku Mohana merupakan suku orang sindi yang tinggal di Provinsi Sindha, Pakistan. Mereka adalah penganut agama Islam Sunni. Populasi Mohana terkenal tinggal di rumah perahu di tengah Danau Mancar. Menurut sejarah masa lampau, Mohana adalah keturunan dari Setian Mainz yang tinggal di tepi sungai Indus seribu tahun yang lalu. Awalnya, mereka membangun kehidupan di perairan sungai Indus, namun karena air sungai yang semakin tercemar parah, akhirnya beberapa dari mereka memutuskan untuk berpindah ke danau ini. Suku Mohana menjadikan perahu mereka sebagai rumah dan juga untuk berlayar sebagai nelayan ikan. Penduduk setempat menyebutnya dengan istilah penjelajah laut atau mirhabar alias penguasa laut. Karena itulah, suku ini hidup berdampingan dengan laut sebagai budaya untuk menangkap ikan. Orang Mohana juga cukup lihai dalam membuat jaring untuk menangkap mangsa. Saat mencari mangsa mereka, memiliki dua cara yaitu tradisional maupun dengan teknik khusus di mana nelayan akan menenggelamkan dirinya, namun mengisahkan kepala sambil menunggu mangsa mendekat. Suku Mohana juga memiliki kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan laut. Mereka percaya bahwa laut adalah tempat tinggal para dewa dan roh yang harus dihormati dan dimintai berkah. Mereka juga melakukan upacara adat seperti animisme yang berkaitan dengan memancing dan berburu. Salah satu upacara yang paling penting adalah upacara pengorbanan sekor kambing yang dilakukan setiap tahun pada bulan Ramadan. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada dewa laut. Namun, kehidupan suku Mohana tidak selalu mulus. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik dari alam maupun dari manusia. Salah satu ancaman terbesar adalah kekeringan yang melanda daerah mereka yang menyebabkan danau mancar menyusut dan tercemar. Hal ini berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan ikan dan kesehatan penduduk. Selain itu, suku Mohana juga sering menjadi sasaran diskriminasi dan pelecehan dari pihak berunang dan masyarakat sekitar yang menganggap mereka sebagai orang kelas rendah dan tidak berpendidikan. Banyak anak-anak Mohana yang tidak mendapatkan akses ke sekolah dan layanan kesehatan yang memadai. Meskipun demikian, suku Mohana tetap berusaha untuk mempertahankan identitas dan tradisi mereka. Mereka bangga dengan warisan budaya mereka yang telah bertahan selama ribuan tahun. Mereka juga berharap bahwa pemerintah dan masyarakat dapat memberikan perlindungan dan penghargaan kepada mereka sebagai bagian dari kekayaan dan keanekaragaman Pakistan. Suku Mohana adalah contoh dari kekuatan dan ketahanan manusia yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan berubah. Faktanya, Mohana merupakan keturunan dari penduduk lembah Indus. Para ahli mengatakan bahwa suku ini telah ada di peradaban sungai sekitar 5.000 tahun lalu. Selain itu, sisa-sisa pemukiman asli mereka terdapat di situs arkeologi Mohanjodaro. Jumlah penduduk suku Mohana diprediksi lebih dari 5 juta jiwa yang tersebar di seluruh sungai Indus, terutama di sepanjang tepi dan Omanchar, serta di sepanjang pantai selatan Pakistan, yaitu Karachi, Tata, dan Eki Bandar. Mohana merupakan bagian penting dari budaya dan warisan Shin dan dikenal sebagai pendahulu kota Karachi yang memiliki peranan terhadap pembangunan kota. Suku Mohana juga tidak lepas dari sejarah dan budaya, serta keberadaan mereka menjadi sebuah simbol semangat kerja keras dan bagian penting bagi kelompok dan negaranya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Klik Dunia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya! Terima kasih sudah menonton!